UNRIVALET MEDISIN GAT SISEN 102 BAB 1021 SERANGAN LOGICA Melihat Longteng begitu yakin, ekspresi Aoduo menjadi sangat buruk. Memasuki tanah roh leluhur, seseorang harus menghadapi otentikasi wali makam itu. Jika tidak ada kepercayaan mutlak, itu setara dengan masuk dan mencari kematian. Longteng berani mengatakannya, dia secara alami sepenuhnya percaya pada Yeyuan. Dalam hal ini, Aoduo menjadi ragu-ragu. Setelah Yeyuan memperoleh pengakuan wali makam, itu akan sama dengan mengkonfirmasi identitasnya sebagai penguasa klan naga. Pada saat itu, tidak akan ada jalan untuk membalikkan keadaan. Yeyuan diam-diam berdiri di samping selama ini dan tidak mengeluarkan suara. Longteng ingin meminjam momentumnya untuk melampiaskan kebencian, ia secara alami tidak akan pergi dan meredam semangatnya. Tapi dia juga merasa bahwa Longteng benar-benar memiliki niat untuk membiarkannya memasuki klan naga dan menggantikan Aoduo. Adapun alasannya, Yeyuan kurang lebih juga bisa menebaknya. Mengeluh keluhan hanyalah satu aspek. Bahkan bisa dikatakan dilakukan dengan nyaman. Niat sejati Longteng adalah bahwa dia ingin dia meminjam kekuatan klan naga untuk membalas dendam. Pertempuran harimau putih, Longteng jelas juga merasakan jichanglan dan kekuatan balai pengobatan raja sekarang. Dia merasa sulit bagi Yeyuan untuk menopang sebuah bangunan yang terhuyung sendirian. Itulah sebabnya dia akan berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk membantu Yeyuan. Huh, jadi bagaimana bahkan jika Yeyuan memiliki token naga suci? Jadi bagaimana jika atafisme Dragon Soul? Pada akhirnya, dia hanya manusia. Longteng, kau hanyalah pengkhianat ras naga. Sekarang, kau membawa manusia ke klan naga untuk memaksa turun tahta. Tidakkah kau menganggapnya menggelikan? Sama seperti Ao Duo berada di antara batu dan tempat yang keras, Ao Jianbo maju ke depan. Dia menempel dengan kuat pada identitas manusia Yeyuan dan juga berbicara dengan sinis tentang identitas pengkhianat Longteng. Orang harus mengakui bahwa itu adalah serangan balik yang tajam. Hanya saja saat kata-kata itu keluar, suasananya menjadi agak aneh. Wajah Yeyuan juga sedikit turun, dan dia berkata dengan dingin, Begitukah? Awalnya, Ye ini benar-benar tidak tertarik pada penguasa klan naga ini. Tapi hanya berdasarkan kalimatmu ini, aku harus masuk ke tanah ini. Roh leluhur. Apakah kamu ini memiliki kualifikasi untuk menjadi tuan klan naga ini? Itu tidak masuk hitungan jika kamu mengatakannya. Itu juga tidak masuk hitungan jika aku mengatakannya. Jika penjaga makam mengatakannya. Itu harus dihitung, kan? Kata-kata Yeyuan membuat ekspresi trio Aujianbo menjadi lebih buruk. Yeyuan benar-benar tidak tertarik menjadi penguasa klan naga. Tapi dia benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk menjelek-jelekkan Longteng. Hanya berdasarkan pemahaman Yeyuan tentang Longteng, tidak mungkin dia adalah pengkhianat klan naga. Selanjutnya, setelah waktu yang lama, Yeyuan kurang lebih juga merasakan sedikit sesuatu. Masalahnya saat itu, Longteng kemungkinan direncanakan oleh seseorang. Karenanya, itulah sebabnya dia selalu mengingatnya. Sekarang, Aujianbo menggunakan ini untuk menyerang Longteng, Yeyuan harus memiliki tulang belakang. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Yeyuan bisa mengkonfirmasi bahwa harus ada semacam hubungan antara dia dan klan naga. Fisik harimau putih sempurna cahaya putih mampu dianggap sangat oleh penjaga makam, atavism Dragon Soul-nya bahkan lebih unggul daripada miliknya. Yeyuan tidak percaya bahwa penjaga makam akan mengangkat hidung padanya. Ji Qingyun, jangan melangkah terlalu jauh dengan mengintimidasi orang lain. Aujianbo berkata dengan cara mengancam, tetapi dalam hati gemetar. Yeyuan tersenyum dingin dan berkata, Sungguh bercanda. Kalian bahkan tidak ingin leluhurmu lagi dan masih mengatakan bahwa aku terlalu banyak menggertak. Jika kalian semua tidak percaya bahwa kamu ini dapat memperoleh pengakuan penjaga makam, Anda mungkin tidak akan terlalu gugup juga. Karena Anda gugup, mungkin, Anda sudah percaya 80% jika hati Anda, kan? Aujianbo tidak bisa marah lagi. Dia hanya bisa mendengus dingin dan tidak berani membalas. Buktinya pasti, itu bukan untuk mereka yang tidak percaya. Berbagai hal aneh yang terjadi pada Yeyuan, itu juga hanya atafism Dragon Soul yang bisa menjelaskannya. Selanjutnya, dengan token naga suci di tangannya, Ao Duo benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Menjadi dari ras manusia, alasan ini sudah tidak dapat menghentikan jejak Yeyuan menjadi penguasa klan naga. Longteng merasa sangat terbebaskan di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa trio Ao Duo tidak mengatakan apa-apa. Hei, dulu, kalau bukan karena orang tua ini, di mana akan ada beberapa puluh ribu tahun kemuliaanmu. Pengkhianat, Ao Singhan benar-benar tidak tahu malu. Longteng berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Ao Kian berubah, dan dia berkata, Penatua Teng, apa yang di dunia? Terjadi saat itu, meskipun aku selalu yakin bahwa kamu tidak akan mengkhianati klan naga, tapi, kamu akhirnya masih belum datang kembali. Longteng melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah beberapa milet tua dan basi wijen. Apa gunanya mengatakannya? Yeyuan sebenarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membela diri. Yeyuan juga tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihatnya. Longteng bisa memiliki keluasan pikiran yang begitu murah hati, bagaimana mungkin dia bisa mengkhianati klan naga. Yang lain tidak tahu, tapi Yeyuan tahu bahwa dia bersama dengan Fang Tian pada saat itu. Dengan kekuatan Fang Tian, kembali ke klan naga untuk membalas dendam dengan Longteng, sama sekali tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, dia tidak melakukannya. Mendesah. Saat itu, napas panjang bergema, menghancurkan situasi yang agak macet ini. Suatu sosok perlahan muncul, itu adalah seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya semuanya putih. Ketika Aoduo dan yang lainnya melihatnya, wajah mereka semua berubah, dan mereka membungku untuk memberi hormat dan berkata, leluhur tua. Leluhur tua melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Longteng ada di sini, bukankah kalian semua memperpendek umur saya dengan memanggil saya leluhur tua. Aoyong, keturunan tak berbakti, hormat kepada Tuan Longteng. Leluhur tua Aokian. Longteng tampaknya sudah lama tahu tentang keberadaan Aoyong dan tidak merasa terkejut dengan penampilannya. Dia hanya berkata dengan acu tak acu, kamu juga seorang lelaki tua yang hampir setengah jalan ke bumi. Tidak perlu memberi hormat seperti itu. Meskipun dia berkata begitu, Longteng masih menerima haluan ini tanpa keraguan. Aoyong selesai memberi hormat dan benar-benar membungku dalam-dalam ke arah Yeyuan dan berkata, Aoyong menghormati Raja Baru Azure Dragon Clan. Ketika Aoduo dan yang lainnya melihat adegan ini, ekspresi mereka semua sangat berubah ketika mereka buru-buru berkata, leluhur tua. Diam, Yeyuan membawa token naga suci kembali ke klan, dia adalah Tuan bersama dari ras naga. Aoduo, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada Tuan Baru? Juga, kalian, Aoyong langsung memotong kata-kata Aoduo dan berkata dengan tegas. Ekspresi Aoduo berubah beberapa kali. Dia tidak mengerti mengapa leluhur tua bersikap seperti ini terhadap beberapa orang dengan latar belakang yang tidak jelas. Hanya saja kata-kata leluhur tua itu, dia tidak berani menentang. Dia hanya bisa melangkah maju dan membungku ke arah Yeyuan dengan enggan. Aoduo telah melihat Tuan Baru. Aoduo Jianbo dan yang lainnya juga tidak berani menentang dan juga maju untuk memberi hormat. Yeyuan agak bingung, mengapa nadanya berubah begitu cepat. Aoduo tidak tahan untuk berpisah dengan posisi patriark ini, itu sebabnya dia akan menciptakan segala macam rintangan untuk Tuan Baru. Aoyong meminta maaf kepada Anda atas nama mereka. Seperti yang dia katakan, dia membungku ke arah Yeyuan lagi. Yeyuan bergegas membantunya berdiri dan berkata, senior tidak harus seperti ini. Yeyuan memiliki skor di hatiku. Hanya saja mereka seharusnya tidak menyerang senior Longteng. Mendengar Yeyuan menyebutkan Longteng, Aoyong menghela nafas lagi dan berkata, rahasia ini telah disembunyikan di klan naga selama 50 ribu tahun. Sekarang, itu juga harus dibawa ke siang hari. Tuan Longteng, masalah saat itu, Patriark Singhan juga merasa malu dan bersalah tanpa henti di kemudian hari. Melihat pada akun bahwa semua orang dari klan yang sama, akankah Anda memaafkannya? Tapi Longteng berkata dengan senyum yang bukan senyum, setidaknya keluarga Aoyong memiliki orang yang masuk akal. Hanya saja, mengapa orang tua ini mencoba untuk mendapatkan wajah kembali dengan orang mati? Jika orang tua ini benar-benar seorang pengkhianat, bahkan jika aku memusnahkan klan naga saat itu, itu juga tidak bisa diraih. Jangan berpikir kalau lelaki tua ini menyombongkan diri, kekuatan lelaki tua ini saat itu sama sekali bukan apa yang bisa kalian bayangkan. Kata-kata Longteng membuat semua orang tanpa henti ketakutan. Saat ini, dia hanya roh artefak, dan dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat itu, ketika dia berada di masa jayanya, tingkat teror bisa dibayangkan. Hanya saja mereka tidak tahu, Longteng bertemu Fang Tian nanti. Saat itulah dia benar-benar menakutkan. Bab 1022 Senior Longteng, sebenarnya, junior ini selalu ingin tahu tentang nilai lama Anda saat itu. Bisakah Anda memberi tahu saya tentang hal itu? Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar Ye Yuan bertanya seperti itu, yang lain juga mengangkat telinga mereka, terutama Aokian. Orang yang paling dia hormati saat itu adalah Longteng. Tapi kemudian, Longteng diusir dari klan naga karena kejahatan mengkhianati klan seseorang. Ini membuatnya tidak dapat menerimanya sama sekali selama beberapa waktu. Longteng melirik Ye Yuan dan berkata, Kamu bocah, aku tahu kamu ingin meluruskan namaku untukku. Hanya saja sudah begitu banyak waktu berlalu, apa gunanya reputasi yang tidak patut ini? Karakter-karakter pada saat itu memiliki semua sudah berubah menjadi tulang layu di kuburan. Aku hanya punya kata-kata kosong, mengatakan itu, mereka mungkin tidak percaya juga. Memang benar bahwa Ye Yuan penasaran, tapi dia sudah tidak penasaran selama satu atau dua hari. Selama bertahun-tahun, Ye Yuan tidak pernah membuka mulut untuk bertanya sebelumnya. Bertanya di depan semua orang saat ini, sudah sewajarnya untuk memperbaiki namanya. Aoyong buru-buru berkata, Tuan Longteng, meskipun Aoyong tidak tahu apa yang terjadi, saya tahu bahwa Patriark Aoxinghan sering mencela dirinya sendiri di tahun-tahun senja, mengatakan siapa yang paling dikecewakannya dalam hidup ini adalah Tuan Longteng. Aoyong juga mendengar ayah menyebutkannya secara kebetulan dan mengetahui hal ini. Saat ini, hanya ada Aoyong saja. Ya, Pena Tua Teng. Ketika Anda memerintah angin dan awan saat itu, saya masih hanya seorang junior dan tidak memiliki wewenang untuk berbicara sama sekali. Tapi saya percaya bahwa Anda pasti tidak akan mengkhianati klan. Sebenarnya, itu juga karena masalah ini bahwa aku selalu berhubungan buruk dengan Patriark saat itu sebelum akhirnya meninggalkan klan naga. Kata Aokian. Longteng melambaikan tangannya dan berkata, Lupa, lupakan saja, karena Ye Yuan ingin tahu, orang tua ini akan mengatakan itu untuk kamu dengar. Adapun sisanya, terserah kamu untuk percaya atau tidak. Setelah itu, Longteng berbicara tanpa lelah tentang rahasia ini terkubur selama 50 ribu tahun di dalam hatinya. Saat itu, Longteng bukan hanya jenius nomor klan naga, ia juga pembangkit tenaga nomor dua klan naga. Kekuatannya praktis pada tingkat yang sama dengan Patriark lama. Tapi dia jauh lebih mudah dibandingkan dengan leluhur tua itu. Diberi waktu, dia pasti akan menjadi keberadaan seperti bapak leluhur tua. Pada saat itu, Patriark lama belum Auxing Han, tetapi juga telah mencapai waktu untuk melewati posisi itu. Longteng adalah pakar nomor satu di antara generasi junior klan, dukungannya tentu saja yang tertinggi. Sementara penerus kedua, Auxing Han, terlepas dari apakah dalam kekuatan atau prestise, itu terlalu kurang dibandingkan dengan dia. Pada saat itu, klan naga memiliki tujuh pusat kekuatan Void Mystic. Pusat perhatian mereka di seluruh alam surgawi juga tidak memiliki perbandingan dan sepenuhnya layak menjadi vaksi utama nomor satu. Tetapi pada saat itu, ras manusia juga memiliki vaksi dengan kekuatan yang sangat luar biasa yang disebut Kuil Blood God. Kekuatan Blood God Temple ini jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan bahkan klan naga Azure. Klan naga Azure bersekutu dengan empat simbol klan keluarga pada waktu itu sebelum bertarung untuk menggambar dengan Kuil Blood God. Kekuatan Kuil Blood God sangat kuat, dan ambisi mereka juga membengkak secara berlebihan. Mereka bahkan ingin menyatukan seluruh alam surgawi. Dan musuh terbesar mereka adalah tanpa diragukan lagi klan naga Azure. Dua vaksi besar ini saling bentrok. Perang skala besar sering terjadi. Longteng sebagai penerus nomor satu selain pada saat itu juga mencapai prestasi gemilang di bidangnya. Powerhouses Raja Surgawi Blood God Temple yang dia bunuh berjumlah ratusan. Sepanjang jalan sampai suatu waktu, Longteng memperoleh intel. Kuil Blood God menyergap klan burung Vermillion dan menyebabkan klan burung Vermillion menderita banyak korban. Longteng baru saja menyelesaikan misi saat itu dan saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke klan naga. Setelah mendapatkan berita ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera bergegas menuju klan burung Vermillion tanpa berhenti. Siapa yang tahu bahwa dengan ini, dia benar-benar jatuh ke dalam pengepungan lima pusat kekuatan vihara milik darah kuil. Baru saat itu, Longteng dengan cepat menyadari kebenaran. Ternyata ini hanya jebakan. Dan orang yang memberikan informasi ini kepadanya adalah Ao Singhan. Menghadapi pengepungan lima ahli void mistik, bahkan jika Longteng memiliki kemampuan untuk naik ke langit, juga sulit untuk menghindari kematian. Pertempuran itu, Longteng berjuang sampai semuanya menjadi gelap satu lawan lima. Akhirnya, setelah membunuh dua ahli void mistik pihak lain, Longteng akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tetapi bahkan dia juga tidak berpikir bahwa pada saat terakhir, dia sebenarnya diselamatkan oleh Fang Tian. Meskipun Longteng tidak mati, setelah pertempuran itu, ia menggunakan waktu 10 tahun sebelum menyembuhkan semua lukanya. Kemudian, dia kembali ke klan, tetapi menemukan bahwa dia sudah menjadi pengkhianat, sementara Ao Singhan sudah menjadi patriark baru. Mendengar cerita ini, semua orang terisak dan menghela nafas tanpa henti. Longteng berjuang sampai akhir untuk klan naga dan hampir mati. Pada akhirnya, dia benar-benar difitnah sebagai pengkhianat. Betapa besar pengkhianat ini. Setelah Ao Qian mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata perlahan, ternyata, ternyata ada hal seperti itu di antara ini. Saya ingat hal-hal pada hari itu, Patriark Singhan mengatakan bahwa ia memperoleh berita yang dikirim Lord Longteng atas, mengatakan bahwa klan burung Vermillion disergap dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, ia memimpin banyak ahli klan naga untuk melancarkan serangan. Pada akhirnya, ia juga jatuh ke dalam pengepungan kuil Blutgot, menderita banyak nyawa. Kemudian, Penatua Teng juga hilang tanpa jejak. Oleh karena itu, reputasi pengkhianat klan naga menjadi yakin, dan dia diusir dari klan naga. Aokian hanya seorang junior saat itu dan tidak bisa berhubungan dengan masalah Eselon atas ini sama sekali. Dan versinya sepenuhnya berbeda dari Longteng. Itu berarti ada seseorang yang benar-benar berbohong di antara kedua orang itu. Lalu, lalu apa yang terjadi? Long Zaitian juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan mendengus dingin ketika dia mendengar dan berkata, bukankah ini belum jelas? Bahwa Aokian tahu bahwa itu adalah pengaturan besar di tempat pertama, tapi ini adalah peluang bagus yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun kepadanya. Karena senior Longteng menjadi pengkhianat, ia dapat menggantikan posisi Patriark dengan benar dan benar. Oleh karena itu, ia jelas menyadari bahwa ini adalah jebakan tetapi masih mengirimkan berita ke senior Longteng. Kemudian, ia mengatakan bahwa Intel dibawa kembali oleh senior Longteng dan juga membawa para ahli klan naga, dan sengaja terjebak dalam pengepungan Kuil Blutgot. Dengan cara ini, nama senior Longteng menjadi pengkhianat menjadi batu. Hanya saja dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ini pengaturan adalah untuk berurusan dengan senior Longteng di tempat pertama. Berjuang lima saja, senior Longteng tidak pernah kembali lagi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Ao Duo berubah, dan dia berkata dengan dingin, itu tidak mungkin. Leluhur Tua Singhan adalah Patriark paling mulia dalam 50 ribu tahun ini. Dia membiarkan klan naga menghancurkan Kuil Blutgot, dan prestasinya melampaui kuno dan modern. Kali, kalian semua, melemparkan air kotor padanya. Ambisi Kuil Blutgot berakhir tepat di tangan Ao Singhan. Oleh karena itu, prestisinya juga yang terbesar di antara para Patriark yang berurutan. Sepanjang jalan sampai hari ini, eksploitasi yang luar biasa dan prestasi besar masih dibicarakan dengan penuh semangat di antara para ahli klan naga. Dan usia klan naga yang berkembang 10 ribu tahun kemudian juga bisa dikatakan yang telah didirikan olehnya sendirian. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa Ao Singhan adalah pengkhianat klan naga. Ao Duo tidak bisa menerimanya apapun itu. Tapi Ye Yuan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar dan berkata dengan pandangan menghina, Ao Singhan. Dia mengakhiri ambisi Kuil Blutgot. Omong kosong. Saat dia berkata, Ye Yuan menopang sebuah pagoda kecil di tangannya dan berkata dengan mengejek, apakah anda semua tahu asal-usul artefakuasi ilahi ini? Dan tahu mengapa Senior Longteng akan menjadi roh artefak-artefakuasi ilahi ini juga? Ah, sekelompok orang bodoh yang menganggap diri mereka tidak mungkin salah. Jika bukan karena Senior Fang Tian dan Senior Longteng, alam surgawi ini akan lama menjadi dunia ras iblis. Apakah masih giliran anda untuk mengkritik Senior Longteng? Sekarang sampai pada ini, Ye Yuan menyelesaikan masalah yang terjadi 50 ribu tahun yang lalu juga. Tuan Blutgot Temple itu pasti Viengot Surgawi yang Longteng bicarakan. Orang yang benar-benar menyelamatkan alam surgawi bukanlah Ao Singhan. Itu Fang Tian dan Longteng. Bab 1023. Ras Iblis. Alis Ao Yong berkerut sedikit, jelas agak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba istilah ini. Bukan hanya Ao Yong, itu juga pertama kalinya Ao Kian mendengar bahwa kuil Blutgot sebenarnya memiliki koneksi keras iblis. Senior Longteng, saya bertanya-tanya apakah tebakan saya benar? Jika dugaan saya benar, maka tuan dari Blutgot Temple itu haruslah Viengot Surgawi yang Anda bicarakan, kan? Kata Ye Yuan. Mengenai kecerdasan Ye Yuan, Longteng sudah lama merasakannya. Dia mengangguk sekaligus dan berkata, itu benar. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Ras jahat apa? Ao Kian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan kejadian 50 ribu tahun yang lalu ketika Viengot Surgawi mengendalikan kuil Blutgot dari belakang, berencana untuk melahap seluruh alam Surgawi. Ketika beberapa orang mendengar rahasia semacam itu, mereka semua terkejut sampai mereka tidak dapat berbicara. Pergolakan 50 ribu tahun yang lalu, Eselon atas alam Surgawi pada dasarnya semua sadar. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kerusuhan waktu itu sebenarnya terkait dengan ras iblis. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Yuan, bahwa kekuatan Viengot Surgawi sangat mengerikan. Pakar Void Mistik akan hancur dalam satu pukulan di depannya juga. Jika bukan karena Fang Tian yang datang mengaum, alam Surgawi ini akan lama menjadi dunia ras iblis. Tetapi 50 ribu tahun telah berlalu, dunia ini tidak meninggalkan nama Fang Tian sama sekali. Mendengar cerita ini, perasaan yang diberikannya kepada mereka adalah menceritakan sebuah kisah. Lalu, sesuai dengan apa yang kamu katakan, kekuatan Long Teng harus jauh lebih kuat daripada Patriark Xing Han. Karena dia tahu bahwa Patriark Xing Han mengkhianatinya, mengapa dia tidak kembali untuk membalas dendam. Ao Duo berkata, Long Teng meliriknya dengan acuh tak acuh tetapi tidak menjelaskan. Namun, Ao Kian menatapnya seperti menatap idiot, dan memarahi, apakah Anda berkepala babi? Penatua Long Teng pasti kembali sebelum dan bertemu Patriark Xing Han. Pada saat itu, klan Naga adalah salah satu faksi terkuat alam Surgawi Penatua Teng mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, itu sebabnya dia tidak bergerak melawan Patriark Xing Han. Kemudian, dia dan senior Fang Tian memiliki pertempuran besar dengan Viengot Surgawi, dengan kedua belah pihak saling melemah. Bahkan lebih mustahil untuk kembali ke klan Naga. Jika Anda meragukan Penatua Teng lagi, Anda benar-benar akan menjadi babi. Tidakkah Anda melihat kekuatannya? Jika Penatua Teng memiliki tubuh fisik, berapa banyak gerakannya menurut Anda kamu bisa memblokir? Ekspresi Ao Duo sangat buruk, tapi kata-kata Ao Kian, dia benar-benar tidak punya cara untuk menyangkal. Pertukaran sederhana sebelumnya, kekuatan Long Teng hanya tak terduga. Pemahamannya tentang teknik bela diri Ras Naga terlalu menakutkan. Sekarang setelah ceritanya diputar seperti ini, aku ingin tahu apakah kalian semua masih mengakui aku sebagai penguasa klan Naga. Ye Yuan tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Ekspresi Ao Duo berubah, dan dia membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Sudah mencapai titik ini, semua itu sia-sia tidak peduli apa yang dia katakan. Bahkan leluhur tua Ao Yong berdiri di sisi pihak lain. Ye Yuan, tuan klan Naga ini, tidak bisa disangkal. Ao Yong berkata, itu tentu saja. Token Naga Suci yang mengakui Anda sebagai tuan, Anda adalah penguasa klan Naga. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para leluhur, tidak ada yang bisa mengubahnya. Pembangkang dikeluarkan dari klan Naga. Saat kata-kata ini keluar, hati Ao Duo berkedut keras dan tahu bahwa dia, patriark ini, telah berakhir. Ye Yuan menganggup dan berkata, karena itu masalahnya, maka aku punya tiga hal untuk diajarkan. Ao Yong membungkuk dan berkata, tuan Naga, doakan katakan. Ye Yuan berkata, pertama, senior Longteng kembali ke kuil leluhur lagi dan ditulis ke pohon keluarga. Kedua, kalian semua bisa melupakan token Naga Suci, kecuali permusuhan hebatku dibalas. Ketiga, Ao Duo, kamu masih jadilah leluhurmu, tidak ada yang berlomba denganmu. Ao Duo membeku dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan aneh, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Apa ini benar? Ao Duo menatap Ye Yuan dengan tak percaya dan berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kalian semua tahu identitas kehidupan masa laluku, kau harus tahu sedikit tentang kepribadianku. Posisi patriarkmu, aku tidak tertarik. Lagipula, aku tidak akan tinggal lama di klan Naga. Kamu dapat yakin dan menjadi bapak bangsa anda. Namun, jika ada pelanggaran lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Berbicara sampai belakang, ekspresi Ye Yuan menjadi gelap dan kata-katanya membocorkan keagungan yang tidak diragukan lagi. Dia tidak tertarik pada otoritas dan kekuasaan, tetapi itu tidak berarti bahwa siapapun dapat menghinanya. Ketika ada kebutuhan, dia secara alami akan mengeluarkan identitas Tuan Klan Naga. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang sangat terkejut. Sang Patriark dari Klan Azure Dragon, itu adalah posisi yang sangat panas saat disentuh di seluruh alam surgawi. Ye Yuan benar-benar menolaknya. Ao Duo dan yang lainnya linglung sesaat sebelum kembali sadar sekarang. Yang ini di depan mata mereka bukanlah bocah yang masih basah di belakang telinganya, tetapi Kaisar Alkimia yang tidak tertandingi itu yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar dalam kehidupannya yang lalu. Kegilaan dan hati Ji King Yun yang condong ke arah Dao, orang-orang di alam surgawi semua tahu tentang hal itu. Jika bukan karena perubahan besar yang tiba-tiba, mungkin tidak akan ada Ye Yuan ini di depan mereka yang muncul juga, kan? Meskipun penampilannya berubah, Ji King Yun masih tetap Ji King Yun. Menuju otoritas dan kekuatan hal semacam ini, dia benar-benar tidak terlalu tertarik. Ao Duo membeku di sana, tidak yakin bagaimana ia harus merespons. Masih Ao Yong yang kembali ke akal sehatnya pertama dan berkata, terima kasih banyak atas kemurahan hati Dragon Lord. Hal-hal yang diinstruksikan Dragon Lord, Ao Duo pasti akan menyelesaikannya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, tetapi berkata kepada Long Teng, Senior Long Teng, Anda mengatakan bahwa ketika garis keturunan saya naik ke peringkat raja, Anda akan memberi tahu saya rahasia mistiki. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya sekarang. Long Teng tidak tahu identitas Ye Yuan saat itu. Karenanya, itulah sebabnya dia memasuki perjanjian ini. Hanya saja dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan sebenarnya dari atafism Dragon Soul. Bahkan tanpa perjanjian ini, beberapa rahasia klan naga, dia juga bisa memberi tahu Ye Yuan. Long Teng menganggukkan kepalanya segera dan berkata, kamu ikuti aku. Di dalam istana yang sangat tersembunyi di bawah tanah klan naga, Ye Yuan melihat Prasasti Surgawi di dinding istana, tanpa henti terkejut. Prasasti Surgawi ditulis oleh pembangkit tenaga dewa alam dengan kekuatan hukum dan sangat dalam. Tulisan dewa ini adalah metode budidaya alam dewa ras naga. Tetapi sejak di Feindao menghilang, tidak ada yang bisa memahami misteri lagi. Di dalam kata-kata Long Teng juga mengungkapkan penyesalan yang tebal. Meskipun klan naga masih mendominasi, setelah pertempuran besar 50 ribu tahun yang lalu, situasi klan naga masih berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sekarang, kekuatan mereka sudah jauh, jauh lebih lemah. Dan kekuatan hukum pada Prasasti Surgawi, tidak ada yang bisa memahaminya sama sekali. Lalu, apa Ki Mistik? Ki Mistik adalah apa yang Ye Yuan dengar di dalam gua Sielingsi, tapi itu juga hanya pengetahuan yang dangkal. Tapi Ki Mistik ini tampaknya sangat penting untuk mencapai alam dewa. Long Teng menghela nafas dan berkata, Ki Mistik membanjiri tubuh, alam dewa secara alami tercapai. Ini adalah kata-kata yang klan naga turunkan selama ini. Tapi ketika aku menemani Fang Tian untuk melintasi mana-mana di alam surgawi dan alam bawah saat itu, saya juga tidak menemukan apa yang disebut Ki Mistik. Ekspresi Ye Yuan menjadi keras, dan dia berkata, Roh Harimau Putih mengatakan bahwa alam surgawi kehilangan sebagian dari kekuatan hukumnya. Mungkinkah itu? Apa yang hilang adalah Ki Mistik yang paling penting? Long Teng menganggup dan berkata, seharusnya begitu. Meskipun saya tidak tahu rahasia menjadi dewa, orang tua ini tahu bahwa ingin menembus ke alam dewa, esensi, energi, dan roh, tidak ada yang bisa hilang terlepas dari ini, masih ada sesuatu yang sangat penting, yaitu alam hati. Ketika Ye Yuan mendengar itu, matanya tanpa sadar menyala. Yang disebut esensi, energi, dan roh, masing-masing berhubungan dengan tubuh berdaging, energi esensi, dan jiwa surgawi. Jalan ini, dia sudah semua melangkah ke tier 9 saat ini. Adapun bidang jantung, ia bahkan tak tertandingi di alam surgawi. Heaven Man Unity, hampir tidak ada orang di seluruh dunia surgawi yang mencapainya. Senior, hanya fungsi apa yang dimiliki dunia jantung ini? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Bab 1024 Alam jantung dapat dikatakan sebagai ikatan yang menghubungkan bentuk esensi, energi, dan spirit, tiga jenis energi. Alam jantung jatuh pendek, ketika menyerang alam dewa, tiga jenis energi tidak akan mampu mencapai keadaan keseimbangan, tingkat keberhasilan menerobos ke alam dewa juga akan berkurang secara drastis. Bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka pada akhirnya masih terjebak di pos pemeriksaan wilayah jantung, kata Long Teng. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia akhirnya memiliki pemahaman langsung tentang cara menyerang alam dewa. Oh, benar, Anda mengatakan bahwa senior Fang Tian pernah mencapai alam setengah dewa sebelumnya. Alam macam apa itu? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Long Teng tersenyum pahit dan berkata, Fang Tian sama dengan Anda, mengolah sembilan karakter formula kata sejati pada satu titik, dan ranah hatinya juga mencapai tingkat kesatuan manusia langit. Ia pernah menyatukan esensi, energi, dan semangat, dan menyerang alam dewa. Hanya memalukan bahwa, tanpa kimistik membanjiri tubuh, Kaisar Ki tidak dapat berubah menjadi esensi surgawi. Dia akhirnya masih gagal. Orang dapat mengatakan bahwa dia hanya memiliki kimistik antara dia dan alam dewa. Ye Yuan sampai pada suatu realisasi. Dia mengerti arti Long Teng. Fang Tian sebenarnya berhasil dalam fusi dan mencapai keadaan ajaib antara dao mendalam dan alam dewa. Selama ada kimistis membanjiri tubuh, dia akan dapat menerobos ke alam dewa. Sayang sekali di dunia ini, orang sama sekali tidak bisa menemukan kimistik lagi. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Sepertinya jika aku tidak dapat menemukan kimistik, ingin menerobos ke alam dewa adalah sesuatu yang mustahil. Long Teng juga berkata secara emosional, tepat sekali. Di dalam Fuzzhaven Pagoda, empat kekuatan raja surgawi tampak agak gelisah. Bahkan kekasih tua seperti Aokian juga memiliki tampilan antisipasi. Sekarang, dia sudah tahu betapa tangguh Ye Yuan dalam alkimia. Eksistensi yang berdiri di puncak jalur alkimia seluruh alam surgawi, jika bukan karena dao-dao berkurang menjadi nol, dewa alkimia, nama ini, benar-benar akan menjadi milik Ye Yuan. Kalian semua tidak harus bersemangat. Obat-obatan roh TR-9 bermutu tinggi tidak mudah ditemukan. Saat ini, orang yang benar-benar dapat memperoleh manfaat juga hanya suangsu. Aku sudah membiarkan klan naga menyiapkan obat-obatan roh yang diperlukan untuk sembilan pil kebenaran. Agaknya, itu dapat disempurnakan hari ini. Adapun untuk kalian bertiga, pil obat anda, Wuluo dan pil sumber murni infus surgawi jiang taichang masih baik-baik saja. Tapi Aokian telah ditekan di duniaon macan putih terlalu lama dan fondasinya sudah cukup banyak rusak hingga batasnya. Sangat sulit untuk memulihkan, kata Ye Yuan. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Ruan Suang Tzu gelisah sampai hampir memerah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak mengambil hati pelanggaran sebelumnya dan membantunya untuk memperbaiki pil obat. Mencapai batas mereka, pil obat biasa pada dasarnya semua tidak banyak digunakan lagi. Hanya pil obat tingkat 9 bermutu tinggi yang dapat membantu mereka. Dan di seluruh alam surgawi, berapa banyak yang bisa memperbaiki pil obat tier 9 bermutu tinggi. Oleh karena itu, setelah mencapai alam raja surgawi, pada dasarnya semua bergantung pada diri sendiri untuk berkultivasi. Hanya tanah supersuci, keberadaan semacam itu, yang memiliki kualifikasi dan kemewahan untuk menggunakan pil obat tier 9 bermutu tinggi. Pembudidaya keliling seperti Ruan Suang Tzu, jika bakat mereka tidak luar biasa menakutkan, mereka juga hampir mencapai akhir. Tapi nama 9 pil kebenaran ini, Ruan Suang Tzu telah mendengar sebelumnya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki formula pil 9 kebenaran. Selain itu, dia bisa memperbaikinya hanya pada tingkat pertama dao mendalam. Ye Tuan Muda, umurku, kehidupan lama Ruan Suang Tzu, akan dijual kepadamu mulai sekarang dan seterusnya. Di masa depan, Suang Tzu pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalasmu bahkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Ruan Suang Tzu berkata dengan gelisah. Dia sudah berada di puncak Raja Surgawi biasa sekarang. Dengan 9 pil kebenaran, ia memiliki jaminan penuh untuk dapat menembus kejajaran Raja Surgawi tingkat pertama. Ye Yuan berkata, Meskipun waktu Anda mengikuti saya tidak lama, periode waktu ini, itu juga dengan risiko hidup Anda sendiri dan sangat membantu saya. Selama Anda semua menaruh hati dan jiwa Anda untuk bekerja untuk saya, saya secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Wu Luo dan Jiang Taichang juga berkata dengan gelisah, Terima kasih banyak, yang mulia. Hanya Aokian yang terlihat pahit ketika berkata, Yang mulia, Lalu, Bagaimana dengan saya? Masalahnya sendiri, orang sadar akan hal itu. Sebenarnya, meskipun Aokian berpikir untuk meninggalkan ruang bawah tanah macan putih, dia benar-benar tidak berpikir untuk bisa pulih sama sekali. Dia ditekan selama 20 ribu tahun, Yayasan daunnya pada dasarnya sudah benar-benar runtuh. Jika bukan karena dia mengkonsumsi esensi keren dan vitalitasnya sangat gembira, dia akan lama bersuara di penjara macan putih. Untuk bisa keluar, dia sudah menyatakan terima kasih kepada langit dan bumi. Tapi dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan, Tuan ini, benar-benar memberinya harapan lagi. Aokian lihai dengan usia dan tahu bahwa Ye Yuan tidak terlalu definitif dalam apa yang dia katakan. Maka itu berarti ada harapan. Memang, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, menghitung hari-hari, Taman Obat Abadi harus segera dibuka, kan? Ketika beberapa orang mendengar nama Taman Obat Abadi, ekspresi mereka menjadi takut. Jelas, mereka sangat khawatir dengan tempat ini. Yang mulia, Anda ingin pergi ke Taman Obat Abadi untuk menemukan obat-obatan roh untuk kita. Ekspresi Jiang Taichang menjadi kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dua situasi Anda serupa. Obat-obatan roh untuk memperbaiki sumber murni infus pil surgawi seharusnya tidak sulit ditemukan di dalam Taman Obat Abadi. Adapun apakah obat-obatan roh yang Aokian's Unreal atau tidak pencerahan yang dibutuhkan oleh Divine Pill dapat ditemukan, itu harus bergantung pada keberuntungan. Aokian adalah seorang ahli mystic void dan sudah melampaui ruang lingkup tingkat 9. Obat-obatan roh yang dibutuhkan juga tidak terlalu mudah ditemukan. Tiga orang bertukar pandang dan tiba-tiba membungkuk dengan hormat ke arah Ye Yuan dan berkata, yang mulia benar-benar bersedia mengambil risiko untuk kami, kami bersedia mengikuti yang mulia sampai mati. Wajah ketiga orang itu semua mengungkapkan ekspresi yang menyentuh. Jelas, mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan melakukan hal-hal sedemikian rupa untuk para pelayannya. Alam surgawi memiliki tiga tanah berbahaya besar dan satu tanah terpencil besar. Tiga tanah berbahaya besar masing-masing adalah Skywave Marsh, Void God Temple, dan juga Eternal Medicine Garden, sedangkan satu-satunya tanah terpencil yang luas adalah God's Fall Mountain Range. Taman obat abadi dibuka setiap 500 tahun sekali, dengan obat-obatan roh yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu adalah tempat yang dirindukan oleh seniman bela diri dan alkemis bahkan dalam mimpi mereka. Tempat ini memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya tetapi juga memiliki bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam tidak hanya memiliki batasan yang tak terhitung jumlahnya, formasi arai, ada juga banyak obat roh yang menjadi roh, serta binatang buas yang bahkan tidak dimiliki oleh dunia surgawi, sangat sulit untuk dihadapi. Setiap kali taman obat abadi dibuka, ada banyak ahli yang mengejarnya seperti kawanan bebek. Tapi setiap kali, ada sejumlah besar ahli daum mendalam rilem yang mati di dalam. Tentu saja, ada juga orang-orang yang mendapatkan obat-obatan roh yang menentang surga di taman obat abadi dan melonjak ke surga dengan satu lompatan dari sana. Karena itu, meskipun berbahaya, setiap kali dibuka, masih ada banyak ahli yang mencoba masuk ke dalam. Ye Yuan benar-benar mau memasuki taman obat abadi untuk mereka. Bagaimana ini bisa tidak memindahkan trio Aokian? Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mengikuti saya selama seribu tahun, saya tentu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Setelah sembilan pil kebenaran selesai disaring, kami akan menuju kota Klutmarsh dan menunggu untuk membuka taman obat abadi. Sebenarnya, bahkan jika itu bukan untuk mereka bertiga, Ye Yuan mau tidak mau harus melakukan perjalanan ini juga. Pertama, itu untuk melatih. Alasan lainnya adalah menemukan beberapa obat roh. Dalam kehidupan masa lalunya, pengejaran seumur hidup Ye Yuan adalah rilem alchemigat. Untuk ini, ia memanfaatkan pengetahuan dao alkimia terpelajarnya dan menciptakan formula pil. Formula pil ini bisa dikatakan telah mengumpulkan prestasi besar dari apa yang Ye Yuan pelajari. Dia menghabiskan 100 tahun sama sekali, dan mengalami kegagalan berkali-kali, sebelum hampir tidak menyelesaikan formula pil. Hanya saja dia belum punya waktu untuk secara resmi memperbaiki pil ketika perubahan medisin King Hall terjadi, membuat 100 tahun menjadi sia-sia. Melakukannya kembali untuk kedua kalinya dalam hidup ini, Ye Yuan harus mencobanya tidak peduli apa, dan mengambil jalan yang orang lain belum pernah jalani sebelumnya. Dia ingin meminjam kekuatan pil obat dan menerobos ke alam dewa dalam sekali jalan. Bab 1025 Apakah formula pil ini bisa berhasil atau tidak, Ye Yuan sendiri juga tidak yakin. Tetapi di era di mana Divine Dao menyusut ke nol, para seniman bela diri semua kehabisan cara untuk menerobos belenggu di Fine Dao. Dia, Ye Yuan, sebagai surga yang dipilih oleh generasinya, secara alami tidak mau ketinggalan. Taman obat abadi ini dibuka setiap 500 tahun sekali. Ye Yuan, sebagai kaisar alkimia puncak, secara alami tidak mungkin untuk melewatkannya. Selanjutnya, Ye Yuan saat ini sangat membutuhkan peningkatan kekuatannya. The Immemorial Medicine Garden, tempat semacam ini, tepat untuknya. Klan Naga Azure layak menjadi salah satu faksi terkuat alam surgawi. Obat-obatan roh yang dibutuhkan Ye Yuan disiapkan pada hari kedua. Setelah menembus ke daurilem-relem, kekuatan jiwa Ye Yuan sudah mencapai Alchemy Emperor tingkat menengah. Meskipun memurnikan pil obat tingkat 9 tingkat tinggi agak melelahkan, itu juga dalam lingkup kemampuannya. Ye Yuan tidak memiliki tabu saat memurnikan pil. Aokian dan yang lainnya semua mengamati di samping. Beberapa eselon atas Klan Naga juga hadir. Adapun Xiao Ruyan dan Rendong, mereka secara alami tidak akan absen. Keduanya mengikuti Ye Yuan dan sudah menerobos ke Alchemy Venerable Realm juga. Kekuatan jalur alkimia mereka sudah sangat tangguh. Saat ini, membuat mereka membangun sekolah pemikiran mereka sendiri, itu sama sekali tidak akan kalah dengan para kaisar alkimia. Ye Yuan menyalakan tungku dan memurnikan pil, di sana secara alami tidak bisa membuang keduanya. Alchemy Dao, tier 9 bermutu tinggi adalah daerah aliran sungai. Pil obat tier 9 bermutu tinggi, masing-masing merebut keberuntungan baik dari surga dan bumi dan beresonansi dengan grid dao. Tanpa pemahaman mendalam tentang grid dao, tidak mungkin untuk sempurnakan dengan sukses. Hari ini, apa yang disempurnakan oleh master adalah pil 9 kebenaran yang paling dasar di antara pil obat tingkat 9 yang bermutu tinggi. Kalian belajar dari itu dengan baik, Ye Yuan memberi kuliah kepada Xiao Ruyan dan Rendong. Ya Tuan, kedua orang itu segera menyuarakan persetujuan mereka. Hanya setelah mengikuti Ye Yuan beberapa tahun ini, mereka benar-benar menemukan kegembiraan alkimia dao, dan terbenam di dalamnya, dan tidak dapat melepaskan diri. Itu juga tepat karena sehingga kekuatan alkimia dao mereka meningkat dengan pesat. Kegigihan ini sangat mirip dengan Ye Yuan kehidupan sebelumnya. Poin ini juga membuat Ye Yuan sangat lega. Terutama Xiao Ruyan, dia sudah lama melemparkan pemikiran indah itu melampaui surga ke-9. Saat ini, menuju Ye Yuan, selain beribadah, ia masih beribadah. Bang! Ye Yuan bergetar ringan, langsung menghancurkan obat-obatan roh itu menjadi debu. Hancurkan obat-obatan dan kondensasi embryo. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan tampaknya melakukan sihir mengkondensasi bubuk obat yang hancur menjadi embryo. Pada saat yang sama, tangan Ye Yuan lainnya menyalakan kuali naga dengan cekatan dengan satu tangan. Gemuruh! Embryo obat memasuki kuali, memancarkan serangkaian suara gembira dan menari. Seiring dengan Ye Yuan mulai memperbaiki, teknik pemurniannya tidak sensasional seperti di masa lalu. Tetapi setiap tindakan, setiap gerakan, memberi orang perasaan menyegarkan semangat. Ye Yuan saat ini memberi orang semacam perasaan tidak nyata. Dia jelas sedang memurnikan pil di sini, tetapi perasaan yang dia berikan kepada orang-orang begitu cepat dan singkat. Resonansi dengan Great Dao, keketerampilan alkimia yang tangguh. Aokian berteriak kaget. Pemahaman ahli void mistik tentang Heavenly Dao sangat tertarik. Masing-masing dari gerakan Ye Yuan semuanya bekerja bersama dengan misteri Dao. Oleh karena itu, itulah sebabnya hal itu akan memberi orang semacam kesalahpahaman ilusi dan nyata. Mereka semua mengatakan bahwa guru adalah kaisar alkimia yang tak tertandingi dalam kehidupan masa lalunya dan hanya menggunakan beberapa ratus tahun waktu untuk mencapai puncak alkimia dao. Aku masih tidak begitu percaya pada hatiku. Melihatnya sekarang, batasnya di alkimia dao bahkan lebih jauh dari apa yang telah kita jalani di sepanjang jalur bela diri. Wu Luo menghela nafas dengan kagum. Jian Taichang merasakan hal yang sangat dalam juga dan berkata dengan anggukan, upaya yang diperlukan jalur alkimia untuk menghabiskan cenderung 10 kali, bahkan 100 kali dibandingkan dengan jalur bela diri. Agar guru dapat mencapai batas seperti itu di beberapa ratus tahun, itu benar-benar tak terbayangkan. Jika bukan karena musnah secara tak terduga, dia mungkin tidak akan bisa mengandalkan alkimia dao untuk membongkar belenggu. Ketiga orang ini adalah semua tokoh yang berdiri di puncak marsial dao. Para jenius yang mereka lihat sebelumnya tidak terhitung jumlahnya. Tapi ketika mereka melihat keterampilan alkimia Yeyuan, mereka juga merasa malu karena ketidakmampuan mereka. Untuk bisa berjalan ke langkah ini di sepanjang jalur alkimia, Yeyuan benar-benar jenius yang tak tertandingi. Sama seperti semua orang mendesah dengan kekaguman, langit tiba-tiba redup. Mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas, mereka melihat diagram formasi besar-besaran muncul di langit. Ada garis-garis rumit di atas diagram formasi. Tapi yang paling mencolok adalah sembilan bintang redup itu. Gemuruh. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam Dragon Sovereign Cauldron dan langsung menuju awan. Di bawah tatapan heran semua orang, bintang redup pertama itu tiba-tiba menyala. Ekspresi yang sangat mengejutkan terlihat di wajah Aokian dan yang lain. Adegan ini terlalu berlebihan. Ini, ini adalah sembilan bintang Imperial Heaven Art. Ya ampun, yang mulia benar-benar menguasai keterampilan alkimia ini. Tidak heran dia berani memperbaiki pil obat TR9 bermutu tinggi ketika dia baru saja memasuki dao mendalam. Aokian berkata dengan sangat terkejut. Jiang Taichang dan Wuluo juga memiliki penampilan serius saat mereka berkata, kamu yakin bahwa ini adalah Nine Stars Imperial Heaven Art. Aokian menganggup dan berkata, benar sekali. Saat itu, lelaki tua ini menghabiskan biaya yang luar biasa dan menemukan ketua asosiasi alkemis untuk memperbaiki pil obat. Apa yang digunakan orang tua itu pada waktu itu adalah sembilan bintang Imperial Heaven Art. Saat itu, fenomena yang sama persis juga muncul di atas langit seperti sekarang. Ketika sembilan bintang pada diagram formasi menyala, pil obat akan terbentuk. Jiang Taichang dan Wuluo juga merupakan tokoh kelas monster tua dan memiliki pengalaman hebat. Tetapi orang-orang yang mampu menguasai Nine Stars Imperial Heaven Art terlalu sedikit. Karena itu, mereka hanya mendengarnya tetapi tidak pernah melihat sebelumnya dengan mata kepala sendiri. Mendengar kata-kata Aokian, mereka semua terkejut tanpa henti. Hanya pada saat ini, apakah mereka tahu betapa mengerikan guru yang mereka ikuti? Aokian berhenti sejenak dan melanjutkan berkata, tapi orang tua itu menghabiskan waktu 5.000 tahun penuh untuk menumbuhkan seni surgawi bintang 9. Sementara Ye Yuan He, menghitung di tahun-tahun kehidupan sebelumnya, itu juga tidak akan melampaui 500 tahun tua. Perbedaan ini. Aokian tidak mengatakan selesai, tetapi arti kata-katanya sudah sangat jelas. Mirip dengan puncak kaisar alkimia, potensi Ye Yuan jauh lebih besar dibandingkan dengan ketua asosiasi alkemis generasi itu. Sama seperti Aokian dan yang lainnya kaget, klan naga sudah mulai gempar. Apa yang terjadi? Itu masih baik-baik saja sebelumnya, mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Langit menjatuhkan fenomena, mungkinkah seseorang melampaui kesengsaraan lagi? Tapi melihat penampilan ini, itu tidak terlalu mirip. Diagram pembentukan sembilan bintang, apa ini? Anggota klan naga itu, tidak ada yang pernah melihat fenomena seperti itu sama sekali dan menebak tanpa henti satu demi satu. Aolin melihat diagram formasi sembilan bintang di atas cakrawala dan berkata sambil mendesah, pang ini bereinkarnasi, tidak hanya kekuatan jalur alkimia tidak mundur, itu maju lebih jauh lagi. Ekspresi AO Duo berkedip tanpa henti dan berkata dengan sedih, diagram formasi sembilan bintang, seni bintang sembilan langit. Kekuatan jalur alkimia naga Lord memang menakutkan sampai membuat orang merasa takut. Mungkin, dia benar-benar bisa mengukir jalan yang tidak pernah dimiliki nenek moyang kita sebelumnya. Diambil sebelumnya, siapa tahu. Swoosh. Sinar cahaya lain ditembakkan ke langit dan menerangi bintang kedua diagram bintang sembilan. Yeyuan saat ini sepenuhnya tenggelam dalam penyempurnaan pil dan sudah benar-benar tidak bisa merasakan masalah dunia luar. Tapi saat itu, perubahan abnormal tiba-tiba terjadi di dalam lautan kesadarannya. Prasasti-prasasti surgawi itu tiba-tiba terpancar dengan cahaya kemasan cemerlang dan terbang keluar dari lautan kesadarannya satu per satu, dan masuk ke dalam kuali naga Sovereign melalui kekuatan jiwanya. Bergemuruh. The Dragon Sovereign Cauldron mengeluarkan getaran kuat. Mata Yeyuan tiba-tiba tersentak terbuka, tatapannya menunjukkan ekspresi takjub yang tercengang. Bab 1026. Ini, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu penyempurnaan gagal? Ruan Suangzu melihat transformasi Dragon Sovereign Cauldron dengan gugup. Pil obat ini disempurnakan untuknya. Jika itu akan dihancurkan, dia tidak akan punya tempat untuk pergi dan menangis. Ekspresi Aokian dan yang lainnya juga sangat jelek. Itu jelas masih lancar berlayar sebelumnya, mengapa situasi tiba-tiba berubah secara drastis. Undulations The Dragon Sovereign Cauldron menjadi lebih dan lebih intens. Jenis gelombang ini sebenarnya identik dengan peringatan ledakan kuali. Tidak bagus, kuali akan meledak. Ekspresi Aokian berubah saat dia berkata. Xiao Ruyan dan Ren Dong sudah sangat khawatir ketika mereka melihat situasi dan berteriak, Tuan, cepat menyerah, kuali akan meledak. Pil obat tier 9 bermutu tinggi, begitu kuali meledak, kekuatannya tidak terbayangkan. Itu hampir setara dengan serangan habis-habisan Raja Surgawi. Pada jarak sedekat Ye Yuan, dia akan terluka serius jika tidak mati. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak bisa mendengar teriakan semua orang sama sekali. Gerakan tangannya tidak berhenti sedikitpun. Undulations The Dragon Sovereign Cauldron menjadi lebih dan lebih intens. Wajah Aokian jatuh, dan dia berkata, Tidak mungkin. Kalau terus begini, Ye Yuan akan dihancurkan sampai mati. Kalian semua minggir, aku akan menyelamatkannya. Selesai berbicara, Aokian tiba dalam jangkauan penyempurnaan pil Ye Yuan dengan panik. Dia tidak berhenti sedikitpun dan langsung mengulurkan tangannya ke arah Ye Yuan dan meraih. Tapi tepat pada saat ini, sinar cahaya kemasan melintas dari dalam Dragon Sovereign Cauldron. Gemuruh. Aokian langsung diledakkan sampai dia terbang jauh, tanpa sedikitpun kekuatan untuk melawan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru pergi untuk membantu Aokian naik. Aokian, kamu baik-baik saja. Wu Luo bertanya. Aokian tidak berbicara, tatapannya terkunci ke arah Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi kaget. Divine Dao Aura. Ini benar-benar Divine Dao Aura. Ini adalah gelombang hukum Divine Dao. Bagaimana ini mungkin? Aokian terlihat tidak percaya saat dia bergumam. Mendengar gumaman Aokian, wajah semua orang semua mengungkapkan ekspresi tercengang. Memperbaiki pil obat TR9, bagaimana bisa undulasi hukum Divine Dao mungkin muncul. Gemuruh. Saat itu, sinar cahaya emas lainnya melesat ke langit dari dalam Dragon Sovereign Cauldron dan langsung menuju diagram formasi sembilan bintang. Tapi sinar cahaya keemasan ini beberapa kali lebih menyilaukan dibandingkan dua sinar sebelumnya. Untuk beberapa waktu, diagram formasi sembilan bintang terpancar dengan kemegahan yang cemerlang, menyilaukan sampai orang tidak bisa membuka mata mereka. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan terlihat mabuk. Semua tubuh dan pikirannya digunakan untuk memahami prasasti surgawi dari kanon obat Dewa Jiwa. Dia juga tidak berharap bahwa perubahan abnormal semacam ini akan benar-benar terjadi ketika memperbaiki pil obat TR9 setelah menerobos ke Dao mendalam. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah pemahaman alkimia daunnya yang membangkitkan resonansi prasasti surgawi. Itulah mengapa perubahan semacam ini akan terjadi. Prasasti surgawi ditulis dengan kekuatan hukum. Pemahaman alkimia Ye Yuan sudah mencapai ranah yang sangat tinggi. Dengan setiap gerakan, itu akan menghasilkan resonansi dengan Dao besar. Sedangkan obat jiwa Dewa Kenan adalah kanon kuno alkimia Dao. Apa yang tertulis di dalamnya adalah semua hukum alkimia Dao. Oleh karena itu, Ye Yuan menampilkan sembilan bintang imperial heaven art akhirnya memicu perubahan abnormal prasasti surgawi. Ye Yuan dengan hati-hati memahami hukum Dao-Dao dan benar-benar memiliki perasaan mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang suatu subjek. Meskipun perasaan semacam ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu tercatat di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Itu memiliki manfaat luar biasa mengenai jalur alkimia Dao Ye di masa depan. The Dragon Sovereign Cauldron tidak meledak. Ini memancarkan sinar cahaya emas sebagai gantinya. Ye Yuan benar-benar memberi orang semacam perasaan sakral yang berada di dalam cahaya keemasan ini. Aokian mereka semua sebenarnya memiliki dorongan untuk ingin bersujud dalam ibadah. Gemuruh. Gemuruh. Sinar cahaya keemasan melesat ke langit. Bintang-bintang pada diagram formasi sembilan bintang menyala satu per satu. Awalnya, dengan ranah kultivasi Ye Yuan saat ini, menyelesaikan penyempurnaan kali ini dan menerangi sembilan bintang membutuhkan tiga hari penuh. Sekarang, proses ini dikurangi tiga kali lipat. Dan penyempurnaan dari Nine Stars Imperial Heaven Art semakin sulit semakin mencapai bagian belakang. Terutama bintang kesembilan, saat itulah masalah paling mudah terjadi. Tetapi sekarang, proses ini selesai dengan sangat mulus. Sinar terakhir cahaya keemasan melesat ke langit dan langsung menyatu menjadi bintang kesembilan pada diagram formasi. Tiba-tiba, seluruh diagram formasi memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi langit yang awalnya gelap seperti siang hari. Sebuah kilatan berkelip di mata Ye Yuan, dan dia berteriak, diagram formasi, tarik. Pil obat, bentuk. Seolah-olah diagram formasi sembilan bintang memperoleh perintah dan benar-benar perlahan mendarat ke arah Dragon Soverein Cauldron. Gemuruh. Di bawah manipulasi Ye Yuan, diagram formasi raksasa menyusut sampai kira-kira seukuran inci persegi, dan langsung masuk ke dalam Dragon Soverein Cauldron. Melihat adegan ini, agitasi di dalam hati Ruan Suangzu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah pil obat yang disempurnakan dengan hukum Dao-Dao. Efek macam apa yang akan dicapai? Tetapi dia segera menjadi agak khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Pil obat ini sangat berharga, jadi apakah Ye Yuan akan memberinya atau tidak? Ye Yuan saat ini menerima empat pelayan Raja Surgawi, dan kekuatannya adalah yang paling lemah. Jika Ye Yuan tidak memberinya, itu juga sesuatu yang masuk akal. Pergi, pergi dan lihatlah. Jiang Taichang menepuk pundak Ruan Suangzu dan berkata sambil tersenyum. Jangan datang, itu belum berakhir. Ye Yuan tiba-tiba menangis keras, Aokian yang menakutkan dan yang lainnya baru saja akan datang. Awalnya, diagram formasi sembilan bintang sudah ditarik, dan langit telah cerah. Tetapi pada saat ini, awan gelap tiba-tiba berkumpul di atas langit lagi. Tekanan mengerikan turun ke klan naga sekali lagi. Apa-apaan ini, kesengsaraan surgawi lagi. Itu tidak akan menjadi lima elemen kesengsaraan surgawi yang besar sekali lagi, kan? Bukankah ini menginginkan kehidupan lama kita? Melihat hantu, Tuan Naga terlalu mampu menimbulkan penderitaan. Menyempurnakan Pil benar-benar memanggil kesusahan surgawi yang mengerikan. Ada keriuhan berteriak di klan naga, masing-masing mengkritiknya tanpa henti. Suatu hari, Ye Yuan baru saja memanggil kesengsaraan surgawi lima elemen besar yang menakutkan dan hampir membuat klan naga menderita korban besar. Hanya beberapa hari dan dia memanggil kesusahan surgawi yang mengerikan lagi dengan memperbaiki pil obat. Retak-retak, rumble. Dalam binar, sambaran petir ketebalan baskom langsung meluncur turun dari dalam kekosongan, bergemuruh ke dalam Dragon Soverein Cauldron. Setelah itu, baut demi baut kesengsaraan petir bergemuruh, terus berlangsung selama satu jam. Melihat bahwa kesengsaraan surgawi yang menakutkan itu tidak memengaruhi para pengamat, baru kemudian semua orang menghela nafas lega. Ye Yuan tidak tinggal terlalu jauh. Dia tahu bahwa ini adalah pil kesusahan. Itu bertujuan untuk pil obat dan tidak menargetkan orang tersebut. Untuk dapat memicu kesusahan pil, tidak ada yang bukan pil obat yang menantang surga. Penyempurnaan pilnya kali ini sebenarnya memicu hukum dao-dao. Pil sembilan kebenaran ini mungkin tidak biasa. Begitu pikirannya sampai di sini, Ye Yuan juga tidak sabar untuk membuka tungku dan memeriksa pil. Tingkat pil obat tingkat sembilan tingkat tinggi ini, itu adalah pertama kalinya Ye Yuan memurnikannya juga. Dia secara alami menantikannya tanpa akhir. Adapun orang lain, terutama Ruan Suangsu, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Yang mulia, ini, berapa tingkat pil sembilan kebenaran ini? Ruan Suangsu bertanya dengan sangat hati-hati, seperti istri kecil yang tidak berani berbicara. Apa yang paling dia takuti saat ini adalah Ye Yuan tiba-tiba mengatakan bahwa pil obat ini tidak diberikan kepadanya. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak tahu pikirannya? Dia tersenyum dan berkata, tenang, tidak peduli berapapun pil obat itu, itu milikmu. Ruan Suangsu merasa bahwa kata-kata paling indah yang dia dengar dalam hidup ini adalah kalimat Ye Yuan barusan. Semuanya mundur sedikit, aku akan membuka tungku dan memeriksa pil. Semua orang mundur beberapa langkah, tetapi mata mereka menatap lekat-lekat ke Dragon Sovereign Cauldron. Dentang Ye Yuan sedikit membentuk segel dan tiba-tiba melihat sinar cahaya emas melintas, menembak langsung ke awan. Bab 1027 Mau lari? Sedikit senyum tipis melintas melewati sudut mulut Ye Yuan, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah menangkap sinar cahaya kemasan di tangannya. Ketika dia kembali, sekelompok orang segera bergerak mendekat di depannya, dengan tatapan ingin tahu. Yang mulia, pil obat ini benar-benar ajaib, untuk benar-benar ingin melarikan diri. Jiang Taichang berkata dengan penampilan bayi yang aneh. Tuan, berapa tingkat pil sembilan kebenaran ini? Mari kita lihat, Xiao Ruyan berkata dengan rasa ingin tahu. Bahkan monster tua seperti Aokian juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka, semua meregangkan leher mereka jauh-jauh. Ye Yuan tersenyum dan dengan santai meletakkan beberapa batasan. Pil obat ini bisa melupakan untuk melarikan diri. Dia perlahan membuka tangannya. Untuk sesaat, cahaya kemasan bersinar dengan gemilang. Aduh, membutakan mataku. Jiang Taichang melolong. Orang ini pada akhirnya hanyalah seorang pencuri dan juga yang paling aneh di antara keempat orang itu. Tapi cahaya kemasan mencolok itu benar-benar membuatnya terpesona. Seseorang sebenarnya tidak bisa mencium aroma obat apapun dari pil obat ini. Sepertinya aroma obat mengembun dan tidak menghilang. Hanya saja, tidak ada cara untuk menentukan tingkat ini sama sekali. Sepertinya, itu bukan tingkat Transcendent, Aokian berkata dengan ragu. Tingkat pil obat cenderung dapat dinilai dari penampilan serta undulasi energi pil obat yang dipancarkan. Tapi pil sembilan kebenaran ini di depan mata mereka, orang tidak bisa merasakan kedalamannya sama sekali. Tapi tanpa diragukan lagi, tingkat pil obat ini sangat tinggi. Efek obat mungkin tidak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah Anda semua pernah mendengar wawasan misterius sebelumnya? Ketika Aokian mendengar itu, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar saat dia berkata dengan tidak percaya, Kau mengatakan. Ini, sembilan pil kebenaran ini sebenarnya adalah peringkat wawasan misterius dari legenda. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, di atas kelas Transcendent adalah wawasan yang misterius. Aokian menyadari dan berkata, ya, ya, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Orang ini sebenarnya ingin melarikan diri. Apa yang bisa terjadi jika bukan wawasan misterius? Hei? Ao, apa wawasan yang aneh? Jiang Taichang hampir tidak bisa menunggu di samping saat dia bertanya. Pangkat wawasan misterius, orang biasa belum pernah mendengarnya sebelumnya. Karena dalam seratus ribu tahun terakhir ini, belum pernah ada orang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat wawasan misterius. Aokian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, di atas tingkat Transcendent, pil obat memiliki nilai yang lebih tinggi, itu adalah peringkat wawasan misterius. Hanya saja di belakang Divine Dao berkurang menjadi nol, sudah ada tidak ada salah satu yang mampu menyempurnakan pil obat peringkat wawasan misterius. Jiang Taichang bingung dan bertanya, ini hanya pil obat tier 9, apa hubungannya dengan Divine Dao? Tentu saja itu terkait, karena, pil obat dari peringkat wawasan misterius hanya dapat disempurnakan oleh pembangkit tenaga Dewa Rilem. Dengan kata lain, hanya pembangkit tenaga Dewa Alam yang memurnikan tier 9 dan di bawah pil obat, apakah itu akan mencapai peringkat wawasan misterius? Aokian menatap Yeyuan dengan ekspresi seperti dia melihat hantu, berpikir dalam hati bahwa pria ini terlalu aneh. His, semua orang menghirup udara dingin, dikejutkan oleh kata-kata Aokian. Sebuah pil obat yang hanya bisa diraih oleh pembangkit tenaga listrik reality Dewa disempurnakan oleh Kaisar Alkimia tahap awal. Lalu, lalu pil obat ini, efek obat seperti apa yang dimilikinya? Ruan Suangzu menelan ludahnya dan bertanya. Sebelum ini, Ruan Suangzu tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mengalami hari yang gelisah. Dia saat ini dipenuhi dengan antisipasi terhadap peringkat wawasan misterius ini 9 pil kebenaran. Itu sulit dikatakan. Tapi satu hal yang pasti, efek obat dari peringkat wawasan misterius jauh, jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkat transcendent. Selain itu, dikatakan bahwa pil obat peringkat wawasan mendalam cenderung memiliki efek tambahan yang tak terduga. Adapun apa efeknya, sulit dikatakan, kata Aokian. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu jika kamu hanya mencoba? Selesai berbicara, dia langsung melemparkan pil obat ke Ruan Suangzu. Yang lain melihat pemandangan ini dengan tatapan iri. Ini adalah pil obat peringkat wawasan misterius. Mungkin dalam seratus ribu tahun ini, ini adalah satu-satunya. Yang unik dalam seratus ribu tahun. Ruan Suangzu sendiri juga tidak cukup berani untuk percaya bahwa pai daging jatuh dari langit, hal semacam ini, benar-benar menabrak kepalanya. Teguk. Ruan Suangzu menelan ludahnya dengan mengecewakan tetapi terus menunda dan tidak menelan pil obat. Huh, makanlah, brengsek. Apa kau ingin membuat kami khawatir sampai mati? Kau harus tahu, ini baru seratus ribu tahun. Kau, brengsek ini, benar-benar mendapat tawaran besar. Jiang Taichang menatap penampilannya dan berkata dengan marah. Sebagian di dalam sini benar-benar cemas, sementara yang lain iri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua tidak perlu iri pada Ruan Suangzu. Menyempurnakan sembilan pil kebenaran kali ini, pemahaman saya terhadap alkimia dao menjadi tingkat yang lebih dalam. Mungkin, penyempurnaan berikutnya, kelas tidak boleh lebih buruk daripada kali ini. Ye Yuan mungkin berbohong karena fondasinya terlalu kuat. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan penyempurnaan pilnya sangat tinggi. Dengan penyempurnaan pil kali ini, Ye Yuan akhirnya memiliki sedikit pemahaman terhadap hukum dao-dao dalam kanon obat dewa jiwa. Ini adalah peningkatan besar-besaran pada alkimia daonya. Tapi itu juga karena penyempurnaan kali ini, yang membuatnya mengalami kepanjangan dan kedalaman hukum dao surgawi. Apa yang dia pahami hanyalah sekedar pengetahuan yang dangkal. Tapi sedikit saja ini sudah membuatnya mendapatkan banyak keuntungan. Tapi ini juga membuat Ye Yuan menyadari bahwa jalan dao alkimia miliknya baru saja dimulai. Kata-kata Ye Yuan membuat Aokian dan sisanya bersemangat sekaligus. Ya, dengan kekuatan dao-ye alkimia-ye, setelah ia berhubungan dengan hukum dao-dao, memperbaiki pil obat di waktu berikutnya mungkin bahkan lebih mengesankan. Berpikir di sini, Aokian dan yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk melihat efek obat dari peringkat wawasan misterius ini sembilan pil kebenaran. Lalu, lalu, aku memakannya. Ruan Suangzu bertanya dengan agak ragu. Tuan yang baik, kataku, makan saja. Jiang Taichang berharap bisa melemparkan tamparan. Di depan semua orang, Ruan Suangzu menelan pil obat dalam satu gigitan. Segera, nyala api mulai membakar di perutnya. Arus hangat yang sangat kuat langsung mencapai semua anggota badan dan tulang tubuh, membuatnya nyaman sampai dia hampir menangis. Aura Ruan Suangzu naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, Aokian dan yang lainnya membuka lebar mata mereka. Efek obat ini juga agak terlalu kuat, kan? Pil sembilan kebenaran hanyalah pil obat bermutu tinggi tier sembilan yang sangat biasa. Efek kemajuan sembilan kebenaran pil pada seniman bela diri akan berakhir ketika sampai di sini, kan? Tapi pil obat ini tampaknya baru saja dimulai. Aokian berseru dengan kaget. Tes-tes, Ruan Suangzu bocah ini benar-benar diberkati. Pil obat peringkat wawasan aneal, Raja Surgawi biasa bahkan tidak bisa bermimpi tentang hal itu. Jiang Taichang mendecahkan lidahnya dan memuji. Mencapai alam Raja Surgawi, bahkan memajukan sedikit pun sangat sulit. Tapi peringkat wawasan misterius ini sembilan kebenaran pil langsung mengantar Ruan Suangzu ke peringkat Divine Kings kelas 1. Apalagi auranya masih naik terus. Tiga hari kemudian, Ruan Suangzu akhirnya perlahan membuka matanya. Sinar cahaya cemerlang muncul dari kedua matanya. Pang, bagaimana? Bagaimana? Perasaan menembus Raja Divine kelas 1 sangat bagus, kan? Jiang Taichang bertanya dengan cemas. Ruan Suangzu menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus. Selesai berbicara, Ruan Suangzu perlahan bangkit dan datang sebelum Ye Yuan, dan membungku dalam-dalam saat dia berkata, Aku, Ruan Suangzu, bersedia mengikuti Tuan Muda sampai mati mulai hari ini dan seterusnya. Bab 1028 Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Bagaimana? Apakah ada panen yang tidak terduga? Pil obat peringkat wawasan arcane akan memiliki beberapa efek yang tak terduga. Efek ini, hanya orang yang mengkonsumsi obat yang akan mengetahui diri mereka sendiri. Ruan Suangzu perlahan menganggup dan berkata dengan agak bersemangat, Niat sejati tertinggi kedua saya telah terjebak di kemacetan selama beberapa ratus tahun. Pada saat ini, saya tiba-tiba melihat semuanya dalam cahaya yang jelas. Pembagian antara Raja Surgawi biasa dan Raja Surgawi kelas 1 hanyalah pembagian bidang energi esensi. Tingkat ke-9 Dao Mendalam adalah dunia kecil dengan rentang yang luar biasa. Dari hanya memasuki lingkaran kesempurnaan Dao Tingkat Ken hingga ke lingkaran kesempurnaan Dao Mendalam tingkat ke-9, ini adalah proses yang sangat berlarut-larut. Itu tidak berarti bahwa kekuatan Raja Surgawi kelas 1 pasti lebih kuat dari Raja Surgawi biasa. Jika pemahaman konsep seseorang sangat mengesankan, Raja Surgawi biasa juga bisa menghancurkan Raja Surgawi kelas 1. Ambil saja Yeyuan misalnya, dengan pemahaman konsepnya, ia akan dapat dengan mudah menghancurkan Raja Surgawi tingkat pertama ketika ia baru saja memasuki ke-9 tingkat Dao Mendalam, bahkan memuncak Raja Surgawi. Sementara pusat kekuatan Void Mystic, kecuali mereka memiliki sarana khusus, jika tidak, kerana energi esensi mereka tidak jauh lebih kuat dibandingkan dengan puncak Raja Surgawi. Tapi kekuatan mereka bisa melewati puncak Raja Surgawi 10 jalan di belakang. Pil sembilan kebenaran hanyalah pil obat untuk meningkatkan energi esensi. Ruan Suangzu tidak akan pernah berpikir bahwa niat sejati tertinggi kedua akan dipahami tanpa usaha ekstra begitu saja. Ini bukan hanya sedikit peningkatan kekuatannya. Niat benar tertinggi kedua Ruan Suangzu macet selama beberapa ratus tahun. Pada dasarnya sudah tidak ada harapan untuk menerobos. Tapi wawasan misterius ini sembilan pil kebenaran sebenarnya secara langsung membiarkannya memahami niat sejati tertinggi kedua. Aokian berkata dengan terkejut, mungkinkah wawasan misterius ini sembilan pil kebenaran bahkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman. Ruan Suangzu juga memiliki pandangan bingung dan berkata, itu, saya tidak tahu. Semua dalam semua, ketika saya menerobos, sekilas inspirasi tiba-tiba muncul, dan saya memahaminya begitu saja. Mengenai apakah bisa atau tidak bisa itu benar-benar meningkatkan kemampuan pemahaman, itu harus bergantung pada kultifasi di masa depan. Jiang Taichang memiliki pandangan iri ketika dia berkata, jika itu benar-benar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman, pil obat wawasan misterius ini juga terlalu menantang surga. Banyak ahli raja surgawi yang tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka. Mereka kurang dalam kemampuan pemahaman. Jika pil obat wawasan misterius dapat meningkatkan kemampuan pemahaman, bahwa fungsinya untuk seniman bela diri hanya tak terhitung. Trio Aokian menatap Yeyuan. Kali ini, mereka benar-benar diyakinkan olehnya. Mereka semua ahli raja surgawi dengan kualifikasi sangat senior dan yang kekuatannya menembus langit. Alasan mengapa mereka mengikuti Yeyuan juga dipaksa oleh keadaan. Meskipun mereka memiliki beberapa pemahaman terhadap kekuatan kehidupan masa lalu Yeyuan, itu semua hanya kabar angin, dan mereka tidak memiliki pemahaman langsung. Tetapi sekarang, mereka sangat termotivasi. Karena mereka melihat kemungkinan tak terbatas dari Yeyuan. Mengikuti Yeyuan, mereka mungkin memiliki ruang pengembangan yang lebih besar di masa depan. Melihat Yeyuan dan yang lainnya keluar dari klan naga dengan matanya sendiri, Ao Duo juga menghela nafas panjang dengan lega. Seorang dewa naga otentik yang tinggal di klan, dia lesu di seluruh. Tentu saja, satu-satunya penyesalan adalah bahwa token naga suci tidak dapat kembali ke klan. Duo R, berhentilah memiliki desain lagi pada token naga suci di masa depan. Yeyuan dia adalah tuan bersama ras naga. Poin ini tidak akan pernah berubah, kamu perlu mengingat itu. Setelah Yeyuan pergi, Ao Yong berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi leluhur tua, mengapa begitu? Bagaimana manusia bisa mendapatkan pengakuan naga suci token dan juga, mengapa dia memiliki jiwa naga atafisme? Ao Duo berkata, tanpa ragu. Keberadaan Yeyuan hanya seperti tulang ikan yang menempel di tenggorokannya. Jika Yeyuan adalah tuan umum ras naga, lalu apa yang dia hitung? Ao Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa, dia pasti memiliki koneksi yang hebat dengan klan naga. Sama sekali tidak mungkin fisik seperti atafisme Dragon Soul akan muncul pada manusia tanpa sajak atau alasan. Tapi sejak itu muncul, kita hanya bisa menerimanya tanpa syarat. Teror dari serangan keturunan garis keturunan, jangan lupa. Ekspresi Ao Duo berubah, dan dia menganggup dan tidak berbicara lagi. Ao Yong merenung sejenak dan melanjutkan, setelah Yeyuan bereinkarnasi, peluang keberuntungannya adalah menantang surga. Dia kemungkinan sudah memikul mandat surga. Dia yang menjadi tuan bersama ras naga mungkin bukan hal yang buruk bagi ras nagaku. Token naga suci mungkin lebih berguna di tangannya daripada di tangan kita. Ao Duo terdiam dan tidak berbicara, tetapi dia juga tahu jauh dilubuk hati bahwa apa yang dikatakan leluhur tua adalah hal yang benar. Hanya saja dia dalam posisi ini dan tidak bisa melepaskan banyak hal. Kota Clout Marsh Itu selalu menjadi surga bagi para alkemis. Karena berdekatan dengan taman obat kuno, pasar obat pil di sini sangat makmur. Terutama beberapa alkemis keliling yang suka berkumpul di sini. Dalam perjalanan waktu, tempat ini menjadi vaksi besar nomor tiga selain dari asosiasi alkemis dan balai pengobatan raja. Saat ini, balai pengobatan raja hancur berkeping-keping. Meskipun itu masih balai kedokteran raja dalam nama, itu sudah tidak lagi balai kedokteran raja. Kota Clout Marsh menjadi vaksi pat alkimia hebat nomor dua realm divine dengan lompatan. Alasan mengapa Clout Marsh City bisa berdiri tegak dan tidak runtuh berasal dari sumber obat semangat yang kuat. Bahkan asosiasi alkemis kadang-kadang akan datang ke sini dan mengumpulkan obat-obatan roh. Tentu saja, asosiasi alkemis hanyalah organisasi yang longgar. Tidak semua alkemis yang berada di bawah asosiasi alkemis. Saat ini, pembukaan taman obat abadi sudah dekat. Banyak seniman bela diri dan alkemis berkumpul di sini. Wow, tempat ini benar-benar memiliki begitu banyak obat semangat. Selama seseorang memiliki uang, itu sebenarnya tidak masalah untuk ingin memperbaiki pil obat apapun di sini. Xiao Ruan melompat ke girangan saat dia berkata. Datang ke Klutmar City, Ye Yuan tidak membiarkan Xiao Ruan dan Ren Dong berkultivasi dalam pengasingan tertutup lagi. Dia membiarkan mereka keluar dan memperkaya pengalaman mereka. Tempat ini adalah surga bagi para alkemis. Suasana keterampilan alkimia sangat tebal dan mekar penuh. Di jalan-jalan, terlepas dari semua jenis warung obat roh, bahkan ada semua jenis arena pertempuran alkimia. Selama seseorang membayar biaya tetap, mereka bisa naik panggung dan membandingkan catatan tentang teknik penyempurnaan pil. Ye Yuan mengangguk ketika mendengar itu dan berkata, meskipun taman obat imemorial biasanya tidak terbuka, surga dan kispiritual bumi di sekitar kota Klutmars jauh lebih besar dibandingkan dengan tempat lain. Hanya daerah luar sudah cukup untuk seniman bela diri untuk intisari. Orang bisa mengatakan bahwa Klutmars City sebenarnya didirikan di tengah-tengah tumpukan obat roh. Tuan, ada begitu banyak orang yang bersaing dalam alkimia di sini. Apakah kamu datang ke sini untuk bersaing dalam alkimia sebelumnya? Xiao Ruyan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Saat itu, aku masih muda dan gegabuh. Ketika aku baru saja menerobos ke Alchemy Emperor Realm, aku pernah singgah selama beberapa tahun di sini. Beberapa tahun itu juga tidak sedikit panen untuk dikuasai. Xiao Ruyan juga menyadari identitas sejati Ye Yuan sekarang. Baru pada saat itulah dia tahu betapa luar biasanya seorang guru yang dia akui. Masalah kecil di dunia fierce gail saat itu hanyalah seorang master berlari ke tengah-tengah sekelompok magang, terlalu banyak permainan anak-anak. Seperti yang Ye Yuan katakan, wajahnya juga menunjukkan ekspresi kenangan, dengan cara yang agak mengingat tahun-tahun tak terlupakan dalam hidupnya. Tapi mata Xiao Ruyan berbinar ketika dia mendengar dan menarik Ye Yuan ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, bicara tentang hasil pertempuranmu. Eh, aku sangat ingin tahu apakah kamu sudah kalah sebelumnya atau tidak ketika kamu baru saja menerobos ke Alchemy Kaiser. Ye Yuan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menyenggol dengan mulut sambil berkata sambil tersenyum, Tidakkah kamu tahu jika kamu pergi dan melihat sendiri? Xiao Ruyan membeku, mengikuti tatapan Ye Yuan dan melihat ke atas, dia melihat tiga potong tablet batu besar. Proklamasi Sein Alkimia, Proklamasi Mulia Alkimia, Proklamasi Kaisar Alkimia. Tatapan Xiao Ruyan melewati satu persatu dan akhirnya mendarat di Proklamasi Kaisar Alkimia. Tiba-tiba, tatapannya membeku di atas, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 1029 Pada Proklamasi Kaisar Alkimia, nama Jikinyun secara mengejutkan menempati peringkat pertama. Tempat pertama, Jikinyun, total 5843 pertandingan, kemenangan lengkap. Xiao Ruyan menggumamkan kata-kata ini dan terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Aokian mereka semua melihat hasil pertempuran Jikinyun pada Proklamasi Kaisar Alkimia, masing-masing dari mereka bertukar pandangan juga, tanpa henti kaget. Sekitar 5843 pertandingan, bukan kekalahan tunggal. Hasil pertempuran ini terlalu gila. Pria semua membuat kesalahan, kuda semua tersandung. Bahkan seseorang yang lebih kuat akan datang saat mereka gagal. Tapi Jiyuan sebenarnya belum merasakan kekalahan di hampir 6000 pertandingan pertarungan pil. Seberapa menantang keterampilan Alkimia yang diperlukan seseorang. Melihat para alkemis yang peringkatnya di bawah Jiyuan lagi, perbedaan darinya bukanlah jenis besar yang biasa. Bahkan orang nomor dua dalam proklamasi Kaisar Alkimia memiliki hampir 5000 pertandingan pertarungan pil, tetapi kalah 100 kali pertandingan. Kesenjangan ini, terlalu besar. Hanya Yue Mengli yang jernih dalam hatinya mengenai prestasi kehidupan masa lalu Jiyuan dan tidak memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Tapi wajahnya tidak sedikit pun dengan ekspresi idola. Aokian mereka semua sadar bahwa sejarah kotak Lutmarsh ini panjang dan kaya. Kebiasaan pertarungan pil sangat berkembang. Sering ada alkemis kuat yang datang untuk berdebat keterampilan Alkimia. Selain itu, Jiyuan baru saja memasuki Alkimia Kaisar Rilem saat itu. Kekuatannya belum tangguh seperti saat ini. Pada saat itu, dia sudah bisa menyapu semua alkemis dan langsung naik ke kursi atas proklamasi Kaisar Alkimia. Aokian, mereka berempat, memandang Jiyuan seolah mereka melihat hantu. Meskipun mereka semua telah menyaksikan kemampuan pemurnian pil Jiyuan, peringkat pada proklamasi Kaisar Alkimia masih membuat mereka agak rusak. Tetapi mengenai masalah ini, Ruan Suangzu tahu sedikit tentang hal itu. Ini sudah 300 tahun yang lalu. Itu juga karena yang mulia berkompetisi dalam Alkimia di Klutmarsh City saat itu, bahwa ia naik ke ketenaran dan dikanonisasi sebagai alkemis-alkemis yang paling dekat dengan Dewa Alkimia dalam 100 ribu tahun. Karena Milord berada di peringkat pertama dalam 100 ribu tahun sejarah pertarungan pil di kota Klutmarsh. Meskipun saya tidak hadir, saya mendengar bahwa pada saat itu, seluruh alkemis jenius Rilem Define semuanya berbondong-bondong dalam jumlah besar untuk menantang Milord. Tetapi semuanya gagal tanpa kecuali mengakibatkan hal itu di kemudian hari, tidak ada yang berani naik ke panggung untuk menjawab tantangan sama sekali. Karena itulah hitungan pertandingan kemenangan Milord terhenti pada 5843 pertandingan. Sekarang setelah 300 tahun berlalu, masih belum ada yang mampu melampaui ini. Prestasi, Ruan Suangzu berbicara pada dirinya sendiri, tetapi tatapannya dipenuhi dengan tampilan ibadah. Aokian dan yang lainnya memiliki ekspresi seperti mereka melihat hantu. Mereka ditekan di penjara macan putih karena Dewa tahu berapa tahun dan sama sekali tidak menyadari hal-hal yang terjadi di dunia luar. Mereka tidak menyangka bahwa insiden sensasional seperti itu benar-benar terjadi sebelumnya di kota Klutmarsh ini. Mereka akhirnya tahu sekarang, bagaimana reputasi Ye Yuan tentang paling dekat dengan Dewa Alkimia muncul. Jujur berbicara, ketika mereka mendengar label ini saat itu, mereka kurang lebih masih mendengus dengan jijik dalam hati. Di era di mana Divine Dao menyusut ke nol, berapa banyak orang yang sangat berbakat tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mencapai alam dewa juga. Apa hak Ye Yuan miliki? Tetapi sekarang, mereka merasa bahwa gelar ini tidak memiliki aspek berlebihan sedikitpun. Cih, tidak ada yang menarik. Melihat ekspresi Anda, itu merasa terkejut dengan prestasi Jij King Yun, kan? Ini hanya 5.000 pertandingan yang tidak terkalahkan, itu saja. Sama seperti semua orang saat ini tenggelam dalam sok, suara yang sangat mencibir terdengar. Alis Xiao Ruyan dirajut dan dia berkata dengan sedih, siapa kamu, menjadi begitu sombong. Hanya 5.000 pertandingan, jika kamu memiliki kemampuan, kamu mencoba berturut-turut memenangkan 5.000 pertandingan juga. Yang berbicara adalah seorang pemuda. Di belakangnya bahkan mengikuti lokomotif Divine King. Agaknya, latar belakangnya juga tidak biasa. Pria muda itu hanyalah alam mulia alkimia, tetapi memiliki tampilan kerusuhan, tampak sangat menghina hasil pertempuran Ye Yuan pada proklamasi Kaisar Alkimia. Pria muda itu memandang ke arah Xiao Ruyan. Ada sedikit keheranan melintas di matanya, tetapi dia berkata sambil tertawa, kalian baru saja datang ke kota Klutmarsh, kan? Tidak mengenali tuan muda ini juga bisa dimaafkan. Kau ingat, tuan muda ini bernama Gu Yue. Jiking Yuns catatan akan saya pecahkan. Gu Yue memiliki tampilan yang sombong dengan semacam dominasi yang menyaksikan tiang dan dayung berubah menjadi debu saat berbicara dan tertawa bersama. Xiao Ruyan marah sampai dia tertawa karena sikapnya yang angkuh. Terlihat sebelum memposisikan, tetapi tidak pernah melihat sebelum memposisikan sampai dengan cara ini. Prestasi nomor satu dalam seratus ribu tahun, pria ini sebenarnya berani menyombongkan diri, mengatakan bahwa dia akan mematahkannya. Tidak apa-apa jika dia adalah seorang Kaisar Alkimia, tetapi dia hanya seorang Alkimia mulia. Yo, sangat mengesankan. Aku ingin tahu nomor berapa dirimu yang terhormat di peringkat pada proklamasi Kaisar Alkimia saat ini. Xiao Ruyan berkata sambil tertawa. Wajah Gu Yue berubah hitam dan berkata, kamu tahu betul bahwa Tuan Muda ini hanya Alkimia mulia saat ini, kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Tapi aku tidak takut untuk memberitahumu juga, Tuan Muda ini sudah memiliki lebih dari 3.400 pertandingan kemenangan berurutan di proklamasi mulia Alkimia. Terbaru tahun depan, tempat pertama proklamasi mulia Alkimia akan menjadi milikku. Mendengar Gu Yue meniup terompetnya sendiri, Xiao Ruyan terkejut di dalam hatinya. 3.400 pertandingan kemenangan berturut-turut, pencapaian ini sudah cukup mengesankan. Tapi wajahnya masih tampak jijik saat berkata, Brak, teruslah menyombongkan diri, siapa yang tidak tahu bagaimana cara menyombongkan diri? Ekspresi Gu Yue berubah, dan dia berkata dengan suara serius, siapa yang menyombongkan dirimu? Secara acak menemukan seseorang untuk menanyakannya, di kota Klutmarsh ini, siapa yang tidak mengenal aku, Gu Yue? Jikinyun itu, akan datang hari di mana aku akan menginjak-injaknya dengan kaki. Xiao Ruyan menjadi marah pada saat dia mendengar dan berkata dengan marah, wanita muda ini tidak percaya. Ayo, 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 wanita muda ini akan menginjak-injakmu di bawah kakinya hari ini. Jangan Anda memiliki lebih dari 3.400 pertandingan dari kemenangan berurutan. Saya ingin melihat standar seperti apa yang lebih dari 3.400 pertandingan Anda dengan kemenangan berurutan. Rendong juga diam-diam menganggup di samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, N, N, hitung aku. Saat Gu Yue mendengar, dia tertawa. Baiklah, tapi, tidak ada orang acak yang bisa menantangku, Gu Yue. Aku punya syarat, jika kau setuju, Tuhan muda ini akan menerima tantanganmu. Gu Yue tersenyum dengan desain jahat saat dia berkata. Wajah Xiao Ruyan menjadi hitam, dan dia berkata, kondisi apa? Gu Yue menangkap Xiao Ruyan dengan cabul dan berkata, jika kamu kalah, kamu harus menjadi sahabat Dao bersamaku. Bagaimana itu? Kamu tahu, di kota Klut Mars ini, seniman bela diri wanita yang ingin menjadi sahabat Dao bersamaku, Tuhan muda Gu, berbaris di beberapa jalan. Setiap kata yang dikatakan Gu Yue, wajah Xiao Ruyan menjadi semakin cemberut. Jujur saja, dia masih sangat gugup. Orang ini berani mengatakan bahwa ia memenangkan lebih dari 3.400 pertandingan berturut-turut, itu mungkin bukan pembicaraan liar. Kebohongan semacam ini, menemukan seseorang secara acak dapat mengeksposnya. Tidak ada artinya sama sekali. Untuk dapat memiliki standar ini, kemungkinan besar dia tidak terlalu mudah untuk didorong. Melihat Xiao Ruyan ragu, Gu Yue menjadi lebih sombong ketika dia berkata, mengapa, takut. Seperti yang saya katakan, jadilah sedikit profil jika Anda tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak semua orang mampu menantang Anda. Tetapi jika Anda ingin menjadi, rekan Dao Tuan Muda Tuan Gu saya, saya masih sangat menyambutnya, haha. Xiao Ruyan memang sangat indah. Pertama kali Gu Yue menatapnya, dia menemukan wanita itu sangat disukainya. Seperti yang dia katakan, wanita biasa, dia benar-benar merasa jijik. Setuju dengan dia, saat itu, suara acu-ta'acu Ye Yuan terdengar. Xiao Ruyan melompat ketakutan. Menggunakan mata berair untuk melihat Ye Yuan, dia berkata, Tuan, bagaimana Anda bisa seperti ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kalian sudah belajar dari saya begitu lama. Jika kamu bahkan tidak memiliki kekuatan ini, kamu sudah dapat menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Pepatah mengatakan itu adalah referensi ketiga kerajaan cerita, di mana kapal Cao Cao berubah menjadi abu dalam nyala api. Bab 1030. Tuan, hahaha, kamu, apa kalian semua salah? Bocah ini baru berusia 30 tahun. Kalian benar-benar memanggilnya Tuanmu. Hahaha, apa yang harus diajarkan pada kalian? Mendengar bentuk alamat Xiao Ruyan terhadap Ye Yuan, Gu Yue tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa untuk waktu yang lama dan tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada yang pergi bersamanya, dan mau tidak mau merasa sangat canggung. Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa pesta Ye Yuan menggunakan mata aneh untuk menatapnya. Tanpa sadar ini membuatnya agak marah karena malu. Apa yang kamu lihat? Mungkinkah apa yang saya katakan salah? Gu Yue berkata dengan kesal. N, apa yang kamu katakan itu sangat benar. Baiklah, karena tidak ada apa-apa, kalian berdua memiliki kecocokan yang tepat dengannya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Cepat lihat, Gu Yue mengadakan pertarungan pil dengan seseorang lagi. Aku ingin tahu seperti apa lawannya kali ini. Apakah mereka akan memberinya sedikit masalah atau tidak? Bagaimana mungkin, Alchemy Venerable Realm, benar-benar mustahil bagi seseorang untuk menjadi lawannya? Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan 3420 pertandingan berturut-turut? Masuk akal, Gu Yue bocah ini sedikit sombong, tapi kekuatannya benar-benar tangguh. Terus berkembang dengan tren ini, dia mungkin benar-benar dapat memecahkan rekor Jiking Yun. Pertarungan pil Gu Yue dan Xiao Ruyan segera menarik perhatian banyak orang. Seperti yang dikatakan Gu Yue, ketenarannya di Klute Mars City sangat besar. Memiliki 3400 pertandingan kemenangan berturut-turut juga tidak menyombongkan diri. Hampir setiap kali dia melakukan pertarungan pil, itu akan menjadi rumah yang penuh. Kepribadian Gu Yue menikmati, segudang bintang yang mengelilingi perawatan bulan ini. Xiao Ruyan masih agak tidak percaya diri. Lagi pula, peluang yang dia harus benar-benar bersaing dengan seseorang terlalu sedikit. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat luar biasa, dia tidak yakin apakah dia benar-benar mempelajari intisari penyempurnaan pil Ye Yuan atau tidak. Ketika di Crimson Afterglow Holy Land, Xiao Ruyan pernah bergerak untuk memberi kuliah pada sekelompok leluhur alkimia sebelumnya. Tetapi pada saat itu, itu hanya bersaing dalam pengendalian kebakaran. Sementara pertarungan pil adalah ujian komprehensif satu kali terhadap keterampilan alkimia. Itu benar-benar berbeda dari mengendalikan api. Selanjutnya, lawannya juga sangat kuat. Gu Yue melihat melalui ketidakpastian Xiao Ruyan dan berkata sambil tersenyum, kecantikan, tidak perlu khawatir. Menjadi sahabat dao bersama saya, saya akan memberi anda intisari keterampilan alkimia. Wajah Xiao Ruyan menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, jangan keluar dan buat tontonan dirimu dengan keterampilan menengahmu. Saat wanita muda ini mengalahkanmu, kamu akan berlutut dan memohon padaku untuk membawamu masuk sebagai murid kalau begitu. Kesepakatan di antara mereka, jika Gu Yue menang, Xiao Ruyan akan menjadi sahabat dao bersamanya. Jika Xiao Ruyan menang, Gu Yue akan berlutut dan memanggil tuan tiga kali. Pertempuran pil Clute March City dipandu oleh City Lord Manor. Pertempuran pil antara alkemis venerables akan dipimpin oleh kaisar alkemis peringkat awal. Seorang kaisar alkimia naik ke atas panggung dan perlahan-lahan berkata, menurut dua persetujuan anda, pil obat yang dipilih oleh pertempuran pil anda adalah pil Emerald Citruwater. Pil ini adalah pil obat tier 8 bermutu tinggi yang memiliki atribut air. Yang dengan nilai lebih baik menang. Mulailah sekarang. Kesulitan pemurnian pil Emerald Citruwater ini agak tinggi. Ahli alkimia biasa yang mulia tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Tetapi bagi Gu Yue, ini tidak terlalu sulit. Dengan kekuatannya, menyempurnakan pil Emerald Citruwater, ada jaminan 80% untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Jika keberuntungannya bagus, dia bahkan bisa memperbaiki nilai Transcendent. Sedangkan Xiao Ruyan hanyalah alcemi venerable tingkat menengah. Bahkan jika kekuatannya lebih menantang dari surga, bisa memperbaiki pil obat lengkap sudah cukup bagus. Pertarungan pil ini adalah kompetisi yang tidak mungkin kalah dari Gu Yue. Dia memiliki niat untuk pamer juga. Setelah mengekstraksi dan menghaluskan embryo obat, Gu Yue memisahkan kedua telapak tangannya. Satu tangan mengeluarkan seekor naga api sementara tangan lainnya mengeluarkan seekor harimau api. Seekor naga dan harimau mulai menaikkan suhu kuali obat di bawah arahannya. Tiger Crouching, Dragon Coiling. Ini adalah seni mengendalikan api yang sangat mendalam. Gu Yue benar-benar menggunakannya dengan mudah. 3000 kemenangannya dalam pertandingan kemenangan berturut-turut memang bukan karena kebetulan. Kamu lihat gadis itu, apa itu seni mengendalikan api? Hahaha, apakah dia pikir dia menyalakan api untuk memasak makanan? Seni pengendalian api semacam itu, dia yakin itu bisa memperbaiki pil obat. Tetapi dua orang yang memasuki negara pemurnian pil sudah tidak bisa mendengar komentar orang luar. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Gu Yue angkuh. Keterampilan alkimianya sama sekali bukan reputasi yang tidak pantas. Yang terhormat alkimia biasa benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Ketika Ao Kian melihat tingkat seni mengendalikan api Xiao Ru Yan, dia juga tidak bisa lagi melihat dan berkata, Tuanku, Ru Yan gadis kecil itu sepertinya dia masih agak gugup. Keterampilan mengendalikan api seperti ini, bagaimana bisakah itu memenangkan pihak lain? Tuanku, meskipun alcemi daumu seperti dewa, dia sama sekali bukan kamu. Tapi Ye Yuan berkata tanpa hati-hati, Ao Tua, tidak perlu cemas. Tetap awasi, dan kau akan tahu. Ru Yan gadis ini masih bisa membuatnya tenang di saat-saat penting. Ao Kian dan yang lainnya tidak tahan untuk tidak bisa berkata-kata. Sudah gugup sampai dia tidak bisa mengendalikan api, dia masih bisa tetap tenang. Mata mana yang melihat bahwa dia tetap tenang. Tepat pada saat ini, gelombang seruan tiba-tiba keluar dari kerumunan. Cepat lihat kuali obat gadis itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Berkilauan dan sejernih kristal. Kuali obat sebenarnya menjadi berkilauan dan sejernih kristal. Ini, seni mengendalikan api yang digunakan gadis ini, mungkinkah itu adalah penawaran senyap yang legendaris. Ini adalah seni pengendalian api yang digunakan Lord King Yun Si ketika bersaing dalam alkimia. Saat itu, Lord King Yun Si mengandalkan seni pengendalian api yang sangat tidak sedap dipandang ini dan membuat takjub banyak orang, membuat para jenius yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan kekaguman. Tidak menyangka bahwa setelah interval waktu 300 tahun, seni mengendalikan api yang penawaran senyap ini sebenarnya muncul sekali lebih. Demi ketidak berpihakan, kuali obat yang digunakan oleh kedua pihak hanyalah kuali obat tier 8 yang paling biasa. Persyaratan bahwa jenis kuali obat tier 8 biasa ini memiliki arah pengendalian api sangat tinggi. Sesaat kecerobohan akan mempengaruhi penyempurnaan pil obat keseluruhan. Sementara pada saat ini, kuali obat siauruan menjadi berkilauan dan jernih, mirip dengan ubin mengkilap. Ini adalah tanda menerima distribusi panas yang sangat seragam. Hanya ketika seni pengendalian api mencapai tingkat yang sangat tinggi dapat mempengaruhi kuali obat sedemikian rupa. Tapi baru saja, semua orang masih mengejek kendali api siauruan seperti menyalakan api untuk memasak makanan. Pemandangan seperti itu sangat mirip dengan 300 tahun yang lalu. Hanya ketika semua orang kembali sadar, mereka ingat adegan Lord King Yun Xi mengamuk di keempat arah di kota Klutmarsh 300 tahun yang lalu. Seni mengendalikan api justru persembahan senyap. Sama seperti semua orang mengambil napas mereka, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, masih kurang tingkat keterampilan. Hanya nyaris tidak berhasil mencium kuali obat menjadi berkilauan dan jernih. Sepertinya penyempurnaan pil kali ini juga hanya unggul tingkat. Rendong, ketika kakak magang seniormu kembali, katakan padanya bahwa penawaran senyap masih perlu berlatih 50 ribu kali tambahan. Ekspresi Rendong tenang ketika dia berkata dengan anggukan, Ya, Tuan. Aokian dan yang lainnya bertukar pandang, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa Tuan ini juga agak terlalu menakutkan, kan? Anda adalah orang nomor satu dalam 100 ribu tahun, tetapi yang lain tidak. Ini sudah membangkitkan seruan semua orang untuk berseru, tetapi Anda membuatnya berlatih 50 ribu kali tambahan ketika dia kembali. Apakah ada yang mengajar murid seperti ini? Namun pada kenyataannya, Ye Yuan mengajar murid seperti ini. Dalam pandangan Ye Yuan, pil penyulingan tidak pernah memiliki jalan pintas untuk dibicarakan. Tanpa jutaan pelatihan suram berulang, itu benar-benar mustahil untuk benar-benar mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jangan melihat bagaimana Xiao Ruyan dan Ren Dong biasanya berperilaku nakal dan riuh. Kesulitan yang mereka derita selama belasan tahun ini, hanya Ye Yuan sendiri yang tahu.